Hari ini temenin saya jemurin baju yuk, banyak banget nih cuciannya Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama Umi Afra Al-Saki disini Untuk semua yang sudah selalu setia nonton konten saya, saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada Amin, Ya Rabbal Alamin Tema hari ini tentang jemurin baju nih, kebetulan cucian yang udah bersih itu numpuk Gak tau kenapa, kayaknya kalau cucian itu gak ada habisnya Ya namanya juga baju dipake, kalau gak pengen ada cucian mah yaudah, gak usah ganti-ganti baju Ya gak mungkin lah kalau gak ganti baju, udah pasti gatel-gatel nanti semua badannya Yaudah-yaudah gak apa-apa, meskipun cucian numpuk, tapi kan yang nyuci Alhamdulillah ada mesin Jadi membantu banget, meringankan pekerjaan ibu rumah tangga Alhamdulillah Kalau untuk baju saya dan suami itu sudah saya jemurin tadi, karena memang saya nyucinya itu duluan Kalau sekarang giliran bajunya Al-Saki yang saya jemurin Ini semuanya itu full baju Al-Saki ya Sebelum ada yang salah paham, sini-sini saya jelasin dulu Kenapa baju Al-Saki bisa banyak seperti ini Bentar, sini ayo sini, kumpul, saya jelasin dulu nih Saya nyuci baju Al-Saki itu kalau gak salah itu 3 hari sekali Nah bajunya itu sudah numpuk seperti ini, meskipun cuma 3 hari gak nyuci Soalnya Al-Saki itu dalam 1 hari bisa 3-4 kali salin baju Malah kadang bisa 5 kali salin baju Nah dihitung aja, kalau sehari itu misalkan 4 setel, 3 hari berapa setel Belum, misalkan kayak salin celana lah Misalnya selana aja yang basah, atau baju aja yang basah Nah itu kan nambah lagi kan, pasti kan Nah makanya, kenapa baju Al-Saki sampai 2 puteran gantungan seperti ini Karena memang Al-Saki itu sering ganti baju Kalau misalkan kayak basah dikit, atau kotor Meskipun belum waktunya mandi, pasti selalu saya gantiin baju teman-teman Soalnya kalau gak buru-buru saya ganti, takutnya nanti kalau misalkan bajunya basah, takut masuk angin Kalau bajunya kotor, takutnya nanti pada gatel badannya Yaudah, saya gantiin aja bajunya, gak perlu nunggu waktu lama Kalau untuk nyuci-mencuci mah, saya gak masalah Alhamdulillah kan, kebantu banget ada mesin cuci Nah terus nih, saya kan lagi jemurin kan ya Terus ada orang nih, bapak-bapak kayak parubahnya gitu Kayak dia mau lewat samping rumah kayaknya, tapi ngeliatin saya Gimana ya, jadinya kayak Gimana tau dah pokoknya mah Kayak aneh gitu orangnya Kayak gak jelas mau kemana, tapi kayak bulak-balik terus gitu Soalnya jujur, saya belum pernah lihat sih orangnya selama saya disini Ya mungkin orang itu mau bertamu ke rumah temen lama atau apa Mungkin ya, lagi nyari-nyari rumahnya Dan mungkin juga lagi ke warung mama jaki kali beli sesuatu Tapi yang bikin saya risih itu Orangnya itu ngeliatin Ya maksudnya tuh nanti ngeliatin saya Nanti balik lagi ngeliatin saya Kayak gitu, soalnya kan bukan sesama jenis ya Jadinya saya agak risih gitu temen-temen Yaudah lah, gak saya ambil pusing Cuman sebentar sih tadi itu Terus gak lama orangnya itu langsung pergi Nah dia itu berdua sama temennya Cuman kayak lewat ke belakang rumah saya sebentar Terus langsung balik lagi Nah itu pun masih sambil ngeliat Duh yaudah lah, biarin aja dah Jujur saya emang gak punya pikiran yang gimana-gimana Karena memang saya juga gak kenal Cuma agak risih aja gitu Pas diliatin tuh Apa mungkin dia ngeliatin kamera kali ya Soalnya kan saya sambil ngerekam nih Ngejemurin Nah mungkin dalam pikirannya Itu orang lagi ngapain Ngejemurin direkam Mungkin bisa jadi seperti itu Yaudah kita mah baik sangka aja temen-temen Yaudah dilanjut nih Gantungannya udah mau penuh semua nih Sama bajunya Alsaki Kalau nanti sore Rencananya nyuci bajunya kakak Afra Gantian Biar jemurannya itu muat Kebetulan tadi ada baju yang jatuh Kayak daleman anak-anak gitu Jatuh ke bawah Yaudah nanti gampang Bisa saya cuci lagi Kalau ngejemurin baju anak Mak kudu sabar Iya kudu sabar Loh orang bajunya kecil-kecil tuh Liat napa dah Kan lama ini waktunya ngejemurin Tuh makanya saya itu buru-buru Takut Alsaki keburu bangun Yaudah jemurannya udah selesai Saya mau pindahin nih Yang baju yang bahan tebelnya Biar cepet gitu keringnya Baju-baju sama celanaknya Nah untuk yang sisanya Saya taruh di depan rumah Seperti ini aja Selesai deh Yaudah sampai ketemu lagi Assalamualaikum